Halo teman-teman, balik lagi di channel Wisnu Utomo Kali ini gue lagi ada di daerah Gading Serpong Itu gue mau cobain Ini ada Ayam Banyumas Permata Hati Ini gue liat rekomen banget sih di Google Map Itu reviewnya bagus Jadi gue penasaran, pengen cobain Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe dulu channel ini Aktifkan juga loncengnya Untuk mendapatkan update-update video terbaru Sekarang kita masuk aja ke dalam Mie ayam Banyumas bedanya apa sama yang biasa Mie ayam Banyumas itu bedanya apa sih Jadi halnya Banyumas itu adalah dari ayamnya Pak Ayamnya? Dari ayamnya itu kan di giling Kalau mie yang biasa pada umumnya di cingsang Berarti kayak hampir mirip-mirip ini ya Mie ayam bangkai ya? Nah memang seperti itu loh Udah berapa lama ini Pak? Alhamdulillah disini sudah mencapai 10 tahun 10 tahun? Iya Ini dengan bapak? Bapak Lukmanto Bapak Lukmanto? Bapak Lukmanto Panggilan umumnya itu Lukmanto Oh yang punya ini? Iya Saya dengan Wisnu Pak Bapak Wisnu Ini buka dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 8 malam Dari jam 8 malam Mie-nya itu bikin sendiri atau? Kalau mie kebetulan ini ada saudara yang akan Oh gitu Oh gitu Sama tapi masih saudara yang bikin Iya Kemungkinan kalau kita bikin sendiri apa itu Waktunya tersita Untuk bapak Lukmanto sama ininya? Iya Sama Dari bapak Lukmanto Kalau bapak Lukmanto itu dari saudara kami Oh Ini Kirin Ini pang situ ini sendiri? Bikin sendiri? Kalau bapak Lukmanto itu bikin sendiri Kalau bikin sendiri? Iya Tentu Itu tumbuh Sehari bisa habis berapa kilo ini tuh? Alhamdulillah Biar 50 lah 20 kilo? Kalau weekend lebih banyak? Kenapa? Kalau weekend lebih banyak? Iya Enggak ada sama-sama Kuahnya kan dikisah ya? Kuahnya dikisah Enggak usah ditaruhin bawang goreng ya? Iya Jadi memang mirip Model-modelannya kayak niayam bangka ya? Betul Koke-koge Dagingnya terus digiling Ini dagingnya ya? Iya Iya Oh tapi dia lebih ini ya Enggak terlalu coklat Kayak niayam jawa ya? Iya Mau dikomplitin? Komplitin? Ini dia untuk mie ayam yang mau gue cobain Mie ayam permata hati satu Nah ini yang gue pesen mie ayam yang biasa ya Yang original Yang gurih Bukan yang yamin Mie yang gue pesen yang komplit Pakai bakso Pakai pangsit rebus juga Dan ini untuk seporsinya Yang komplit ini harganya Rp21.000 Kalau untuk mie ayam biasa itu harganya Rp14.000 Pakai pangsit itu Rp17.000 Pakai bakso Rp18.000 Kalau untuk yang komplitnya Rp21.000 Nah ini untuk detail harganya Gue masukin di kolom deskripsi ya Oke Gak usah pake lama-lama lagi Langsung aja kita mau cobain Tapi sebelum kita cobain Kita berdoa dulu Amin Nah pertama-tama Gue mau cobain dulu Untuk kuahnya nih Untuk kuahnya sendiri itu gurih Terus kaldu nya berasa Cuman untuk rasa kaldu nya sendiri itu gak terlalu yang berlebihan ya Ini pas banget Dan sedikit berminyak kalau untuk kuahnya ini Mantap Kita tuang Oke Kita kasihin lagi dan bawang Kita aduk dulu Untuk tipikal mie nya dia menggunakan mie yang kecil-kecil gini nih Mikriting Mikriting Dan untuk dagingnya sendiri itu dia dicincang Dan isinya ini Ada Tendunya ayamnya ya Terus dipakein juga toge Dan sawi Sama daun bawang Sama daun bawang Ini gue belum pakein apa-apa ya Kita cobain dulu aja Belum gue pakein sambal Kita cobain Untuk mie nya sendiri itu lebih berasa gurih Tidak terlalu manis Tidak terlalu manis Karena tipikalnya dia tadi kayak ayamnya sendiri itu warnanya juga bukan yang coklat banget Kayak mie ayam-ayam Jawa yang kalau mie ayam-ayam Jawa kan coklat banget Dia tidak lebih coklat muda lah Jadi Arahnya lebih ke arah gurih Tipikal-tipikal mie ayam Banyumas ini seperti ini Mirip-mirip mie ayam bangka Kita cobain ayamnya Untuk ayamnya sendiri itu rasanya tidak manis Lebih ke arah gurih Dan dagingnya itu cincang Sikat lagi Sampai Mantep Ini Kita taruhin sambalnya Kita taruhin sambalnya Oke Kita aduk Ini kecium sih untuk sambalnya ini Ini kayak berasa pedas kayaknya Ini belum gue cobain aja udah kecium bau pedasnya nih Tidaknya gue kebanyakan Oke, kita sikapkan Untuk sambelnya itu Memang pedas Gak rasa banget sambelnya Nah, sekarang kita cobain basuh dan pangsitnya Ini dalam seporsi, itu pangsitnya kita dapet 2 Basuhnya juga dapet 2 Ini kita cobain dulu basuhnya nih Untuk basuhnya sendiri, berasa banget dagingnya Untuk texturit dagingnya itu berasa banget Tidak berasa tepung, tapi berasa banget dagingnya Nah Sekarang kita cobain untuk pangsit rebusnya nih Ini, pangsit rebusnya ini ada isinya ya Kita cobain aja Sikat Kalau gue bilang, ini untuk pangsit rebusnya Isiannya itu tebal banget ya Isiannya itu banyak Terus untuk kulit si pangsitnya sendiri ini Ada sedikit tebal Tidak terlalu tipis Tidak terlalu sedikit tebal Oke Enak Kita hajar lagi Kalau gue bilang Kalau kalian di daerah Gading Serpong Atau di deket Sumarekon Mall Serpong Bisa cobain nih Mie ayam Banyumas Permata ini Ini rekomend banget sih Untuk kalian cobain Sikat Untuk ukuran porsinya sendiri Dengan harga Rp21.000 ini Ini pas banget sih Tidak terlalu banyak Tidak terlalu sedikit juga Pas menurut gue Oke Gue mau habisin dulu Untuk makanannya ini Nanti kita lanjut lagi untuk videonya Oke Gue udah selesai untuk nyobain Mie ayam Asli Banyumas Permata Hati ini Yang ada di daerah Gading Serpong Ini rekomen banget sih Buat dicobain Kalau kalian yang Mungkin tinggal di daerah-daerah Serpong Bisa kalian cobain Harganya juga Murah Cuman Rp21.000 itu Yang gak yang komplit Oke Sekarang waktunya kita bayar Jadi berapa Ini Ini ayam komplit Ini ayam komplit Sama Nekri Sari Petibuan lima pak Ini permata hati satu Ada cabangnya Permata hati ada Di itu Bumi Indah Bumi Indah Di sini juga Di Sumpah ini ada Jauh seluruh Rumahan baru Oh Rumahan baru Di kokut juga ada Ada Kokut Grab atau Bukut doang Iya ada Dua-duanya ada Ada Oke Sampai di sini aja Untuk video kali ini Nyobain Mie ayam Banyumas Permata hati Jangan lupa Di like Video ini Kalau kalian suka Subscribe juga Di channel ini Dan aktifkan juga Untuk loncengnya Untuk mendapatkan Update-update Video terbaru Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa